Walau gimana pun kamu, kamu tahu aku cinta kamu, sayang apa adanya kamu, mau gimana pun kamu Balik lagi di video Ani Nge Game Nah teman-teman, video kali ini aku akan bermain game yang katanya ya guys ya Ada game yang mirip dengan Sakura Sku Simulator Oh my god Aku tuh ya guys ya kaget banget waktu kalian DM ke Instagram aku sama komen di setiap video aku Kak, buruan kakak download sekarang katanya ada yang bener-bener sama purchase kayak Sakura Sku Simulator Aku sih udah cari guys, sesuai yang kalian minta Jadi tuh aku udah download namanya ini, tadi kalo gak salah itu My High School Life Simulator gitu deh guys ya Tapi setau aku teman-teman, aku tuh pernah loh download game yang namanya High School Simulator Nah tapi pas aku lihat di Play Store beda guys, nih lihat ya Aku udah ada tampilan depannya ya teman-teman ya, ini sih beneran sih dia ada anak-anak sekolahnya gitu Tapi kalo dilihat dari depannya ya guys ya, berandanya sih beda sama Sakura ya guys ya Tapi gak tau kalo misalkan kita masuk ke dalam gamenya ya teman-teman Jadi di depannya ini ada New Game sama Select Custom ya guys ya Dan disini ada Next Day Game Nah langsung aja ya teman-teman ya Berarti aku udah tonton iklannya, kalo kalian klik setting Tapi kalo di dalam Select Custom ya apa nih guys Wih, 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 wah, 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 wah Liat guys, namanya Rina Tamagi Oh my god, sakurannya aku di duplikasi guys Ya ampun heee tapi sayang sekali temen-temen liatlah bajunya cuman empat hahaha berarti dia gak seperti sakurani ya guys ya yang sultan ya temen-temen kalo gitu kita liat ya guys ya ini seragamnya tapi warnanya biru temen-temen oh ini ada baju renangnya guys kalo sakura kan warnanya ungu ya temen-temen ini ada wedding dress sama ada sailor suite ini ya guys ya cuman harus nonton iklan dulu ya guys ya coba aku liat dulu aja kalo ini kan baju sekolahnya terus kalo untuk apa nih oh ini tuh rambutnya guys liat nih guys rambutnya disampai nomor berapa? oh nomor 17 oh kayaknya masih versinya sakura lama banget ya guys ya kayaknya bener-bener mirip banget ya guys kayak niruin gitu deh dia coba lagi liat ini kacamatanya sampe sembilan aksesorisnya apa coba guys oh coba sampe jepitan doang guys nah aku sekarang mau coba change karakter ya guys ya kayak sakurani gitu guys kalo gak salah sakurani kan namanya tagiayuki eh tagiayuki guys bener kan coba kita liat tuh kan ih ini gak hanya menduplikasi karakternya aja ya temen-temen namanya juga sama hei tapi kok aneh gitu kayak robot gitu gak sih guys mukanya sakurani ya gak sih guys ini tuh ambil nirgin tapi kayak cuman tuh kayak pake sarung gitu sih maksudnya ini cuman warna abu-abu gitu temen-temen coba aku liat bajunya ya tuh kan bajunya cuman ada empat ada yukata sama yang baju anak kecil ya guys ya terus temen-temen ini hairnya coba sampe mana sampe nomor 8 ya guys ya berarti gak terlalu banyak guys dia gak bisa ngikutin update-an terbaru dari sakurasku simulator nih terus juga ini ada kacamatanya sama suaranya sama ya guys ya dan disini itu kayaknya bener-bener apa ya guys ya minimalis banget kali ya soalnya temen-temen gak ada menu-menu lainnya kan kalo kita di sakurakan ada sayap terus ada warna bajunya ya ya guys ya terus juga ada macem-macem lah ya guys ya di atas sebelah ini loh guys di tempat gamenya ini kalo ini cuman di samping kirinya doang ya udah kalo gitu temen-temen kita liat sekarang dalamnya seperti apa ya guys ya berarti guys dari brandanya aja sudah beda ya hmm oh no guys kita adanya sama highschoolnya wah itu Hatsuki temen-temen liat 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 disini ada jamnya sama ya guys ya ada jetpacknya seperti apa hahaha masih yang jadel guys yang masih LPG gitu temen-temen ini ada zoom-zoomnya juga ada actionnya ya guys ya eh coba-coba aku pengen liat ke rumahnya sakurani guys ada mayang umpus gak ya coba ya kita liat ya eh mayang umpus kamu disini juga iya sakurani eh aku bukan sakurani aku disini namanya rinata maki mayang umpus oh iya coba guys aku tak dulu ya guys ya wah ada iklannya di sebelah kanan hahaha banyak iklannya yang ini ya temen-temen ya coba kalo gitu aku talk aja dulu ya guys ya coba ga terlalu banyak sih guys tapi hampir mirip sih ya temen-temen bener-bener mirip sih cuman kurang lengkap aja sih kalo yang ini coba kalo liat lagi kalo dari kamernya sakurani guys disini ada tasnya juga versi lama ya temen-temen ya dan tempat tidurnya agak beda sedikit ya guys ya dan disini masih ada tvnya juga masih sama juga guys terus coba kita ke sini ya temen-temen ya gambarnya juga masih kayak agak kasar gitu temen-temen kalo sakurakan lebih halus ya guys ya disini ada uangnya kayaknya dia menduplikasi banget ya temen-temen warna gordingnya juga dibedain sama dia guys terus apalagi coba aku keluar dulu ya guys ya aku pengen liat rumahnya sakurani dulu nah kalo di dalam bener-bener tempat posisinya sama ya guys ya sama furniturenya cuman dari perlengkapannya dibedain sama warnanya kicisatnya juga beda ya temen-temen ya sekarang aku pengen samperin sakurani ya guys ya kita udah liat kesini dapurnya udah tadi guys di toiletnya ya guys ya oh dia agak lebih nuasanya gelap gitu ya temen-temen ya kalo sakura yang sekarang kan cerah ya temen-temen aku lebih suka sakura sih sebenernya kalian lebih suka yang mana guys mungkin karena aku sudah lama juga kali ya bermain sakura ya guys ya jadi kalo ngeliat yang ini agak kayak jaman dulu gitu loh guys kayak waktu aku download sakura versi lamanya guys nah disini taman-tamanya belum ada pohonnya ya guys ya terus disini ada gazebo nya juga dan disini masih ada meja-mejanya ya coba kalo kita liat rumahnya sakuroni guys weh kalo disini udah di asfal guys jangan ya wah wah mau pindah sakuroni bukan warnanya ini ungu kayak ungu muda tapi ini pinknya pink agak tua gitu ya guys ya kayak pink jambu gitu lah guys ya coba kalo gitu kita ke rumahnya sakuroni ya wah selamat kelaksana guys weh sakuroni wah kalo sakuroni kenapa rumahnya estetik ya guys ya warnanya ya hahaha eh sakuroni aku bukan sakuroni aku tagia yuki oh iya kamu yuki ya oh maaf ya berarti kita ada di masa depan ya bukan masa depan ini masa lalu oh iya bener juga ya eh eh aku pengen klik-klik rumah kamu doang boleh gak ya boleh boleh coba liat dulu eh kok kamu gak ada ya ampun pelik banget guys masa atap mobilnya sakuroni gak ada masuk garasinya ya temen-temen ya ya karpotnya ini cuma setengahnya gini buat apa? kayaknya ngebak atau gimana ya guys ya tapi sih untuk warna mobilnya sama ya temen-temen ya coba kalo gitu kita masuk ke dalam ya guys ya hahaha ini sih mau niruin tapi gak bisa kali ya guys ya hahaha soalnya kurang lengkap gitu nah ini juga kamarnya ya guys ya hmm ya standar lah ya guys ya terus kalo yang di sebelah sini ini ini kamarnya sakuroni ya guys ya eh kok dia tiba-tiba cepet banget gak suka gak sama seperti sakuroni cepet ngebaknya eh maksudnya sakuranya hahaha coba kalo disini lagi ini eh taiga yuki kamu gak punya dapur? iya nih masih dibangun jadi masih proses gitu oh gitu ya ampun masih kosong lompong guys ya ampun guys berarti luasnya doang sama tapi perlengkapannya kurang lengkap ya guys ya hmm detailnya kurang pokoknya kurang komplit lah temen-temen coba kalo gitu ini sih yang kocak banget sih guys masa hahaha karpotnya cuma setemunya gitu coba kita liat aja ya temen-temen ya kita klink-klink untuk My High School Life C Motor ya guys ini rumahnya Yohei ya temen-temen ya terus disini rumahnya Hatsuki eh sebentar rumahnya Hatsuki bisa dimasukin gak temen-temen aku penasaran nih guys ya temboknya agak berbeda sih oh sama dia juga buat jadi terkunci juga guys terus coba kita klink-kliling oh mobil biru ada disitu temen-temen ah Mbak Mami Mami coba kita liat guys rumahnya masih kosong banget ya ampun Mbak Mami kamu kerapokan eh Sekurani eh aku Rinata Maki oh iya lupa eh Mbak Mami kok ini kosong begini iya nih aku bingung aku jualan apa nih suruh nyaganya kosong begini iya ya guys ya gak banyak makanannya hahaha kasian banget ya toiletnya juga guys di sini juga temen-temen masih tersedia ATM tapi versi lama ya guys ya kasian Mbak Mami guys tapi bajunya Mbak Mami jadi warna orange eh eh kok badan kamu mana sih Mbak Mami sini Mbak Mami ikut aku guys lihat deh bentuk tubuhnya Mbak Mami oh my god ha aku sedang sibuk kenapa sih Mbak Mami sesibuk banget sih nih gak bisa di come with me guys oh my god tapi liat deh guys tuh pake celananya kayak celana cowo gitu guys kayaknya gak niat geco ya bikinnya ya temen-temen ya hahaha coba coba kalo gitu kita pindah lagi ya guys ya aduh edisi pengen bikin nih serupa ya temen-temen ya tapi tidak serupa ya itu gimana jelasin ya pokoknya gak mirip sih sebenernya guys soalnya banyak banget yang kurang cuman ada beberapa detail yang mungkin menurut aku dimirip-miripin ya guys ya tuh dari sekolahnya coba nih temen-temennya sakurani bener atau gak guys atau gak komplit tuh poin-poinnya juga seperti tempelan gitu ya guys ya hmm coba lagi kita masuk ke dalam oh oh tidak temen-temen aku kenapa kamu Ryuchi rambutnya jadi warna kayak gini iya sakurani ini aku dicet baru ini oh ya sama kayak aku rambutnya dicet Ci Ella yaudah kalau begitu kita lihat ya eh Fumi disini ada Yowhe eh Takeo merah banget kamu kayak ntar diseruduk banteng kamu ya Asuki ya eh sakurani bisa aja aku Rinatamaki loh iya 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 hehehe coba lagi guys ini Aoi Aoi kenapa sekarang rambut kamu warnanya hitam bukan biru gak tau nih aku nih diberikan rambut seperti ini kalau Cika sama guys kalau Hikari warnanya orange ya kan kalau Norika hmm hampir lah ya guys ya eh Yowhe bukannya kamu warnanya putih kok jadi warna kayak bule gitu sih rambutnya guys udah deh guys hehehe coba 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 tuh kayak bule gitu guys Trisuo Taichi hampir sama cuma agak lebih pirang sedikit ya guys ya pokoknya beda nah yang sama itu adalah Pak Jiro nono murah ya guys ya dari stylenya rambutnya kok bisa sama percis ya guys ya terus kata-katanya juga sama loh temen-temen nah nasi eh ya sama lah ya guys ya cuman warnanya dan ini bajunya yang dibedakan ya guys ya ini warnanya biru ya temen-temen ya coba kita lihat lagi ke sebelahnya guys oh tidak ada hmm siswa-siswinnya ya temen-temen ya coba kita masuk eh yo hey kamu jangan ikutin aku disana kamu sekolah aja lah gak bisa dibabai temen-temen ternyata disini ya nah kalo udah diajak gimana caranya go away kali ya guys ya hah gak pergi guys ya gak ada temen-temen coba menunya aku lihat dulu ya guys ya school gate school gate nya ada kelasnya ada sampai mana oh cuma sampai aku zamomogumi doang guys ya kalo tau aku temen-temen yang sakura itu sudah sampai live music club ya guys ya yang ada deket amusement park eh disuwa kamu pulang aja disana lagi ini gak bisa di talk lagi guys talknya gak bisa disuruh pergi bye bye bagaimana nih yaudah deh hah dia puji-puji terus kali eh kalo gitu temen-temen aku lihat dulu ya di sebelah sini masih sama ya guys cuman di warnanya dibedain aja kelasnya juga mungkin sama kali temen-temen aku pengen lihat ke ruang guru dulu ya guys ya sebelum kita naik ke lantai 2 ya temen-temen ya coba kita kelain-kelain dulu guys nah ini dia ruang gurunya ooooo guys lihat-lihat perubahannya oh my god ih ibu Yurika kenapa bajunya warna putih iya nih baru ganti baju pokoknya dia warnanya kuning ya temen-temen ya kalo ibunya ini sama Pak Shinzui sih sama ya guys ya bajunya ya coba kalo Pak Osamu juga sama guys coba lagi guru-gurunya kayaknya gak terlalu lengkap mungkin ada di ruangannya kali ya guys ya kayak ibu Rinka dan lain-lain ya coba ya guys ya coba kalo gitu ya aku pake jetpack aja lah guys ya kita pake jetpack coba kita lihat ibu Rinka ada kan oh ada nah kalo ibu Rinka sama temen-temen bener-bener persis banget sih tapi agak berbeda ya guys ya menurut aku ya pokoknya hmm gimana menurut kalian apakah kalian juga sudah download guys jujur aku baru pertama kali download game ini temen-temen jadi aku belum tau lagi apa perbedaannya dengan Sakurasku Simulator jadi menurut aku sampe disini aja guys video kali ini kalo misalkan kalian suka aku main game My High School Life Simulator ini guys nanti aku buatin part keduanya untuk kita jelajahin lagi seperti apa sih dunia My High School Life Simulator ini apakah bener-bener hampir semuanya itu petanya sama dengan Sakurasku Simulator kalo setuju komen aja ya guys ya di bawah ya dan kalian pilih nih guys mendingnya Sakurasku Simulator atau My High School Life Simulator tapi menurut aku guys dari downloadnya aja sih gak terlalu banyak ya temen-temen mungkin ini baru gamenya baru dibuat kali ya guys ya cuma sayang banget tapi mirip kaya Sakura coba ada perbedaannya ya guys ya mungkin lebih menarik kali ya guys ya menurut aku kalo misalkan ada beberapa perbedaan temen-temen yang lebih menarik lagi dari Sakura yaa so kalo gitu temen-temen sampai disini aja video kali ini pokoknya kalian komen guys menurut kalian aku lanjutin atau enggak part keduanya ya guys ya kalo kalian suka jangan lupa di like seperti biasa jempolnya serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Ange Game Game ya guys ya kalo disana juga aku banyak banget main game Sakurasku Simulator kalo gitu terimakasih buat kalian yang sudah nonton dari alasan pihakis sampai jumpa di video Ange Game satu video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax